Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Indonesia Afrika Infrastructure Dialog ini akan diadakan tanggal 20 dan 21 Agustus, merupakan kelanjutan dari Indonesia Afrika Forum yang diadakan tahun lalu, dan tujuannya adalah diplomasi ekonomi. Kita mengundang seluruh negara Afrika untuk hadir di dalam pertemuan tersebut. Kami bisa mengupdate, mudah-mudahan acara ini akan dihadiri oleh sekitar 90 persen dari 53 negara Afrika yang kita undang. Dan juga terdapat animo yang besar dari mitra kita di Afrika, mungkin akan hadir level menteri dan VIP lain dari Afrika untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Mengapa kita memilih infrastruktur tahun ini sebagai fokus dari pembahasan, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pada waktu di Indonesia Afrika Forum, 5 dari 10 bisnis deals yang dihasilkan adalah terkait dengan infrastruktur. Lalu juga kita percaya dan melalui analisa yang ada, bidang infrastruktur ini memberikan multiplier effect yang paling tinggi, sehingga kita harapkan nanti di Bali tanggal 20 dan 21 Agustus akan terdapat beberapa bisnis deals yang dihasilkan. Saat ini sedang berlangsung proses negosiasi, pembahasan, yang mudah-mudahan nanti di Bali terdapat hasil yang konkret. Lalu kita juga ingin hasil di Bali ini juga dapat menghasilkan outcome selain bisnis deals yang konkret terkait dengan upaya penguatan market access ke Afrika. Sebagai mana Bapak-Ibu ketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, Ibu Melu, dan diplomasi ekonomi yang dilakukan di Afrika adalah bagaimana mendorong market access. Harapannya nanti di Indonesia-Afrika Infrastruktur Dialog akan terdapat beberapa terobosan baru, kesepakatan baru yang dapat menjadi perkembangan signifikan kita untuk lebih menembus pasar di Afrika. Lain juga yang menjadi perhatian kita nanti di Bali adalah penguatan infrastruktur diplomasi. Ini yang akan kita dorong terus menjadi hal-hal yang kita harapkan dapat terjadi di Bali. Hal lain yang juga menjadi pembahasan adalah kita menerima diskusi panel. Diskusi panel ini akan membahas tujuh tema diskusi, diantaranya strategic industry and economic diplomacy, connectivity, social infrastructure and tourism. Ketika kita bicara infrastruktur ini tidak hanya bicara hard infrastructure, tapi juga soft infrastructure. Lalu isu terkait energy and mining, financing scheme, trade, and development cooperation. Ini isu-isu yang kita bahas. Lalu juga acara lain di EID ini adalah mengenai adanya business exhibition. Semoga ada puluhan industri, BUMN, swasta Indonesia yang akan terlibat dalam pameran selama di Bali tersebut. Kira-kira itu mungkin awal dari kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Saya ingin menginformasikan satu kegiatan yang akan dilakukan oleh BUMN di New York pada tanggal 22 Agustus 2019. Dimana ini adalah merupakan salah satu kegiatan dari gangguan kita di Dewan Gaman PBB. Inti dari kegiatan ini sebetulnya adalah mengangkat diplomasi maritim kita ke Dewan Keamanan PBB. Pertemuannya sendiri adalah pertemuan area formula. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan area formula. Karena kita pernah melakukan pertemuan dengan format ini pada saat kita menjadi presiden. Sekarang kita adakan kembali dengan judul area formula on the role of regional organization, strict mechanism in strengthening international maritime cooperation to ensure peace and stability. Nah, tujuan sebetulnya dari pertemuan ini adalah mengadakan, membawa isu ini ke Dewan Gaman PBB, khususnya isu terkait dengan masalah kerjasama regional dalam hal menjaga, dalam hal kerjasama di BUMN maritim, khususnya dalam hal menjaga peace and stability di kawasan. Dan rekan-rekan sekalian, tentunya tujuan dari inisiatif Indonesia ini didasari oleh keinginan kita untuk mengetengahkan diplomasi maritim kita ke Dewan Keamanan, khususnya dalam mengangkat konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific di Dewan Keamanan PBB. Ini baru pertama kali rekan-rekan seperti rekan-rekan ketahui, kesempatan berkaitan ASEAN terakhir, dan kesempatan mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan ini menjadi tugas kita, saya rasa, untuk memperkenalkan dan mengangkat isu ini di Dewan Keamanan PBB. Inti dari apa yang akan kita lakukan, sebetulnya ada beberapa hal. Yang pertama, kita ingin membuat area formula ini bisa menjadi forum untuk lesson learned dan best practices dari negara-negara di kawasan, organisasi regional maupun mekanisme regional, bagaimana melakukan kerjasama di bidang keamanan maritim, khususnya dalam rangka memastikan bahwa connectivity atau alur-alur yang menggunakan wilayah maritim di negara-negara di berbagai kawasan dapat dilakukan pengamanan dan penjagaan stabilitasnya melalui kerjasama di antara negara-negara di kawasan. Ini yang pertama. Yang kedua juga mungkin ini merupakan sebagai platform, menyediakan platform di antara organisasi regional agar bisa diperoleh suatu pemahaman bagaimana peran organisasi regional ini, khususnya dalam hal di bidang diplomasi maritim, penjaga maritim security, dapat disinergikan dengan hal-hal yang dilakukan oleh Dewan Keamanan. Karena teman-teman perlu diketahui, tugas diwan keamanan itu kan memastikan keamanan global. Pilar dari keamanan global itu tentunya adalah keamanan kawasan. Karena keamanan kawasan inilah yang menjadi sebetulnya flash point biasanya konflik terjadi di kawasan yang kemudian meningkat sekelahnya menjadi global. Oleh karena itu kita mencoba, approach kita adalah dengan memastikan ada kerjasama di bidang maritim, khususnya dalam keamanan, bagaimana kita melihat regional-regional yang ada di dunia ini melakukan kerjasama, membuat suatu mekanisme kerjasama sehingga memastikan masalah keamanan di maritim dapat dilaksanakan. Nah kita sendiri sebetulnya sudah memiliki, di wilayah kita sudah memiliki suatu kerangka kerjasama di antara, contohnya di antara negara-negara ASEAN. Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah litoral state, negara-negara pantai, di Selat Malaka. Nah ini ingin kita angkat juga bagaimana kerangka kerjasama di antara negara-negara ASEAN untuk melakukan kerjasama mengawal menjaga keamanan lintasan laut di Selat Malaka. Oleh karena itu nanti pembicaranya adalah yang pertama tentunya dipimpin oleh BEMELU, kemudian pembicara pertama adalah, pembicara utama adalah Sekjen ASEAN. Jadi direncanakan Sekjen ASEAN akan hadir, ini pertama kalinya nih Sekjen ASEAN hadir mewakili ASEAN di bidang isu diplomasi maritim untuk berbicara di Dewan Kamanan BPB. ASEAN ini bisa dianggap sebagai salah satu contoh yang baik, bagaimana kerjasama di kawasan bisa menghasilkan stabilitas di contohnya di Selat Malaka. Kemudian kita juga menjajaki, bukan menjajaki, kita meminta organisasi regional lainnya seperti Afrika Union juga bisa sharing dengan negara-negara Muta Dekat dan negara BW lainnya terkait bagaimana kerjasama di wilayah mereka. Selain itu juga ada bliver atau pembicara dari UN, dari UN, dari UNODC, United Nations Office for Drug and Crime ya, kalau nggak salah. Mereka juga somehow menangani isu maritime security dan kita ingin melihat bagaimana UN framework yang dikembangkan oleh UN dalam rangka memastikan pelaksanaan penjagaan keamanan di wilayah maritim. Nah ini semua nanti akan bisa hasil dari area formula ini, nanti kita bisa melihat sejauh mana peluang di antara negara-negara kawasan-kawasan region-region yang ada bisa bersinergi dengan kerja dari Dewan Kamanan BPB. Nah ini tentunya masih sejalan dengan prioritas kita di Dewan Kamanan, prioritas nomor tiga yaitu bagaimana kita bisa men-sinergikan kerja organisasi-organisasi regional, mekanisme-mekanisme regional dengan kerja Dewan Kamanan BPB. Sehingga paling tidak organisasi regional dan mekanisme regional ini bisa bertindak sebagai first responder untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang terjadi di kawasan. Mungkin ini rekan-rekan yang saya bisa share, jadi ini bagian dari upaya kita juga mengangkat porus maritim, porusi porus maritim dan juga diplomasi maritim kita, specifically, lebih spesifik memperkenalkan, mengangkat isu ASEAN Outlook on the Indo-Pacific di Dewan Kamanan BPB. Sebagai informasi, kalau teman-teman masih ingat, Indo-Pacific ini, konsepsi Indo-Pacific ini, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ini memiliki paling tidak ada empat pilar utama. Yang pertama connectivity, yang kedua adalah maritime cooperation, yang ketiga sustainable development, dan yang keempat other economic cooperation yang bisa dilakukan. Jadi ini yang kita angkat, tentunya nanti mungkin akan lebih mengerucut kepada isu konektivitas. Bagaimana kerjasama di antara negara-negara di kawasan dapat memastikan konektivitas tetap terjaga, sehingga memudahkan pelayaran, memudahkan safety dari pengiriman barang, dan juga hal-hal lain yang kemungkinan bisa mengancam keamanan di kawasan. Baik itu karena perselisihan antara negara, ataupun karena pihak-pihak lain, non-state actor, yang melakukan kejahatan transnasional. Mungkin saya hanya mengawali dengan dua informasi saja. Mungkin rekan-rekan memaklumi bahwa pada kemarin hari, Ibu Mendu berada di Banyuwangi untuk apa yang disebut sebagai penutupan atau program BSBI, BS Istuasi dan Budaya Indonesia. Ini merupakan bentuk soft diplomacy sebelum kita masuk ke isu-isu lain yang mungkin lebih hard topics. Jadi kita perlu dengan satu kegiatan soft diplomacy yang sudah untuk kesekian kalinya dilakukan oleh KEMBRO. Jadi kegiatan di Banyuwangi kemarin merupakan penggelaran atas apa yang telah didapat oleh kawasan peserta sebanyak 72 pemuda-pemudi dari 40 negara. Mereka menampilkan kebolehan mereka di bidang seni Indonesia. Jadi kalau kita melihat kembali program BSBI yang sudah dirintis sejak tahun 2003, merupakan salah satu aset Indonesia dalam memajukan soft power diplomacy. Kita berhasil sampai, kalau saya tidak salah, sampai tahun ini sudah ada sekitar lebih dari 900 pemuda dari banyak negara yang mengikuti program ini. Jadi ini adalah satu aset dari pelaksanaan diplomasi soft power diplomacy Indonesia. Hal kedua yang seringkali ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian dalam beberapa hari adalah perkembangan di Hongkong. Yang dapat juga kami sampaikan bahwa kalau kita melihat terminal di Hongkong adalah salah satu terminal tersibuk ke dunia. Untuk tahun 2018 saja terminal tersibuk melalui sekitar 74 juta orang dalam satu tahunnya. Jadi dalam konteks itulah dan memperhatikan peran terminal sebagai hak penerbangan ke dunia kawasan, tentunya kita sangat memberikan atensi atas potensi adanya warga negara Indonesia yang karena satu dan lain hal terdapat melalui aksi-aksi demonstrasi yang pada beberapa hari terakhir dilakukan di kawasan Manjara. Sejalan dengan perkembangan ini, Kementerian Loh Negeri sudah memintakan ke JRI kita melakukan langkah-langkah pertolongan awal atau kata rela memberikan satu solusi di lapangan. Namun kita bergerak lebih jauh lagi dengan dibukanya apa yang disebut dan help desk. Help desk ini menjadikan satu tempat di mana keluarga negara kita yang karena satu dan lain hal terdampak oleh demonstrasi, kemudian bisa menemui pejabat yang ditugaskan untuk memberikan fasilitasi. Ini adalah satu perobosan karena kedekatan hubungan Indonesia dengan pihak otoritas Hong Kong dan juga perolahan darah. Kita mendapat akses untuk membuka satu tempat di mana masyarakat kita yang kalau apabila karena satu dan lain hal terkendala, penerbangannya bisa mencari kita. Bisa dibayangkan, tadi saya sebutkan 74 juta yang dilayani dalam tahun 2018, sementara warga Indonesia yang berada di Hong Kong sekitar 140 ribu orang atau 70 ribu orang, tentunya ada satu tantangan ini. Kalau kita harus secara terus menerus mengirimkan, kita total pejabat Indonesia yang bertugas di KJRI Hong Kong, baik homestark atau lokomestark, sekitar 55 orang. Jadi bisa dibayangkan demikian cukup besarnya tantangan yang mereka hadapi dan ini adalah bentuk inovasi atas persetujuan Ibu Melu untuk men-setup satu helpdesk di Bandara Hong Kong. Mungkin itu Pak Sade yang bisa saya awali sebagai pengantar pada press meeting hal ini. Mungkin kita berlanjut sekuens kegiatan tadi tadi Bapak ya, yang pertama itu Indonesia Fabrika Infrastructure Dialog, yang dikawal oleh Bapak Kumpaku. Selamat pagi Pak, saya Dian dari Jakarta Post. Mau tanya Pak, kemarin kan Presiden Jokowi menyebutkan untuk memfokuskan kabinet di isu ekonomi dan kebentaraan luar negeri akan ditambah protokol ini untuk perdagangan. Nah, saya ingin tahu Pak, nanti ini proses eksplasinya seperti apa dan modulnya apa? Apakah nanti akan dibutuh di derajat hubungan ekonomi dari negri? Selamat pagi Pak, saya Dian dari Kumbaran. Mau follow up soal Hong Kong tadi, kira-kira ini sampai kapan imbauannya akan berlangsung? Terus jika kondisi Hong Kong semakin memburuk, apakah akan meningkat statusnya jadi travel warning? Misalnya seperti Thailand sendiri, mereka sudah berencana mengevakuasi warganya seluruhnya dari Hong Kong. Apakah Indonesia akan melakukan hal sama seperti itu? Pertanyaan pertama terkait umumuan Bapak Presiden, Sama-sama kita mencatat warganya. Jadi kita juga sama-sama mendengarkan situ tersebut dan kita akan sama-sama juga mengikuti arah kebidakannya seperti apa ke depannya. Karena apa yang disampaikan saat terbuka sebenarnya menjadi satu ancang-ancang bagi kementerian yang disebutkan. Kita akan mendapatkan penyesuaian penugasan. Secara internal tentunya kita akan melakukan persiapan-persiapan sesuai dari informasi yang kita terima. Namun ini kan proses masih akan harus berjalan sampai katakanlah ada pengumuman resmi dan berdasarkan pemerintahan itu nanti kita akan mengerjukan lagi bentuk-bentuk penyesuaian apa yang harus dilakukan. Dan kalau kita melihat dari sisi kementerian luar negeri sendiri, kita sudah beberapa kali mengalami restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi yang sebelumnya berdasarkan tematik fungsional, berbicara mengenai isu politik, Direktur General mengenai isu ekonomi, kemudian ada amalgamasi organisasi yang mengambil perspektif lingkungan kawasan. Jadi internal kembro ada sejarah bahwa kita melakukan penyesuaian-penyesuaian yang terkenal. Namun setiap penyesuaian itu tentunya harus juga melalui suatu proses restrukturisasi yang berdasarkan arahan kementerian terkait. Apakah itu kementerian keuangan dan kementerian yang menangani administrasi kepegawaian. Jadi proses itu akan segala kita antisipasi, namun tentunya sebelum kita bergerak terlalu jauh, kita harus juga menunggu atau memperoleh informasi yang lebih jelas lagi. Pertanyaan kedua, three in one ini Pak ya, tiga pertanyaan satu-satu, satu nafas. Jadi kalau mengenai imbauan Hongkong ya, imbauan Hongkong sebenarnya kalau kita melihat sangat dinamis perkembangan. Dengan demikian, dalam hal ini Jakarta akan sangat mendengarkan apa yang menjadi masukan atau pandangan dari perwakilan kita di Hongkong. JRI kita di Hongkong menjadi mata dan teringat Indonesia untuk melihat realitas di lapangan. Karena tentunya informasi datang dari berbagai sumber, dari media cetak, media televisi. Namun yang betul-betul memiliki akses di lapangan adalah teman-teman kita yang bertugas di JRI di Hongkong. Sejauh mereka yang akan berpergian ke kawasan Asia Timur, apabila menggunakan maskapai penerbangan yang transit di Hongkong, begini sudah harus mulai berhitung kemungkinan terdampak dari satu situasi atau kondisi yang terus dinamis. Oleh sebab itu, apa yang kami sarankan dari Kementerian Lama Negeri adalah untuk bisa menggunakan aplikasi Safe Travel. Aplikasi itu akan terus diupdate. Dan dengan demikian, berdasarkan aplikasi tersebut bisa diketahui, derajat atau kondisi kenyamanan atau bepergian di satu negara. Berdasarkan itulah, mereka-mereka yang akan berpergian akan mengambil keputusannya secara mendiri. Mengenai bagaimana kedepannya yang terkait kontingensi plan, tentunya Kementerian Lama Negeri Justru yang menyiapkan kontingensi plan, belum bisa kami sampaikan saat sekarang karena ini akan menimbulkan penaksiran yang bermacam-macam. Namun, sebagaimana hasilnya, kita memiliki standard operation procedures yang akan dilakukan dalam kondisi-kondisi adanya perubahan yang bersuat meja atau bisa. Namun, ini lebih merupakan exercise perasaan karena kita sangat menegakkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh perwakilan kita di Hong Kong. Baik, selamat pagi. Saya Deta dari I News TV. Saya mau kembali bertanya soal ya Hong Kong, Pak. Ini kan selain memberikan pelindungan kepada WNI kita yang memang sudah dilakukan oleh pihak KJRI, apakah saat ini sudah ada data terbaru yang didapatkan oleh KBRI terkait keterlibatan WNI kita dalam demo? Karena beberapa hari lalu kan memang sudah ada beberapa orang yang terlibat dalam demonstrasi. Yang pertama, apakah ada data terbaru dan pendekatan apa yang dilakukan ke depannya? Dan yang ketiga, apakah ada kebijakan secara tegas dari Kementerian Luar Negeri untuk mendunda pengiriman TKI ataupun juga TKW ke Hong Kong hingga beberapa bulan ke depan? Terima kasih. Baik, mengenai tadi terkait perkembangan di Hong Kong, memang dari awal, sejak demonstrasi ini mulai merupakan, KJRI kita dan pemerintah Indonesia selalu mengingatkan tenaga kerja Indonesia untuk tidak ikut-ikut terlibat dalam kegiatan demonstrasi. Karena implikasinya adalah status mereka sebagai pekerja yang tidak boleh ikut dalam aktivitas yang bersifat politik di satu negara. Setiap warga negara asing di satu negara tentunya mereka harus tunduk dan patuh pada aturan hukum setempat. Dengan demikian, apabila ikut dalam kegiatan persifat politik atau demonstrasi, imbasnya akan ditangguh oleh persangkutan. Dari sisi perwakilan, kita sudah mengingatkan dan mereka dibawa agar guru tenaga kerja Indonesia di Hong Kong tidak ikut-ikutan dalam kegiatan demonstrasi cukup mereka fokus pada pekerjaannya dan mencari nakah untuk keluarga. Itu yang selalu kita ingatkan dan update di Facebook, di platform media sosial, di milik oleh perwakilan. Mengenai masalah pengiriman tenaga kerja ke Hong Kong, memang ada diskusi yang bersifat politik kementerian. Itu juga bersifat, sifatnya monitoring, yang akan terus dievaluasi melihat derajat dari perkembangan kondisi internal di Hong Kong. Jadi apabila dari satu sisi, perimbangan dari KJRI kita, KJRI yang memiliki mata dan telinga dan memiliki penilaian awal atas kondisi lapang, mereka yang bisa memberikan masukan ke Jakarta pada titik mana kita bisa sekali menjalankan pengiriman tenaga kerja kita. Tetapi secara garis besar, tenaga kerja kita yang bekerja di Hong Kong tidak ada yang mengalami permasalahan. Mereka masih bisa melakukan aktivitasnya dan dalam tanda kutip tidak menjadi subjek demonstrasi. Jadi mereka bisa melakukan kegiatannya, hanya selalu meningkatkan kehatian-kehatian untuk tidak berkegiatan di luaranya di mana ada kegiatan demonstrasi. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih.